Kewasan Jalan Pusaka Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda, Selasa Sore, Geger, setelah seorang pekerja jaringan internet terjatuh dari tangga. Dalam video yang direkam warga, rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan. Namun tidak berhasil dan korban tidak lagi bernyawa. Warga menyebut peristiwa ini diawali ledakan keras. Tak lama setelahnya, Dana Prasetyo Wibowo, warga Magetan, Jawa Timur yang berada di tangga terjatuh dan kepalanya membentur semen jalan. Berapa? Oh berarti dia meledak? Meledak dulu di atas. Berapa itu? Tarik apa yang ini? Orangnya langsung jatuh. Jatuh ke bawah. Yang duluan kepala ya? Dia kan udah ada safety. Seharusnya udah safety. Kalau waktu seturun nggak apa-apa aman lah itu masih. Ini nggak ada safety lah. Nggak ada. Pernah sekali sudah disambar itu. Dulu? Ah, tapi nggak. Pas nggak ada orang. Nggak ada orang. Terlalu tinggi dia. Itu kan dipotong sekali sudah di tiang. Ini buang-buangnya kayak ini, Pak. Petugas PLN yang tiba di lokasi kejadian mengaku tidak mengetahui asal perusahaan tempat korban bekerja. Ia prihatin setelah mendapat informasi korban bekerja tanpa alat keselamatan. Aku nggak, aku jangan. Pokoknya posisi nggak ada orang bilang gitu aja. Dari profeder lain ini kalau kita bisa masang-masang tinggal itu. Ini profedernya kita belum tahu, Pak. Profeder dari mana ini. Kena di 20 KP. Tapi kita belum tahu sampai sekarang profeder mana. Profeder mana ya? Yang bisa masukkan masih diperintas sama kepolisian. Kalau yang ini memang bisa dijelaskan lah. Apa nih? Yang kurang paham tiap ayah. Barang-barang ini digunakan buat apa? Yang jelas mereka pakai sandal, nggak pakai APD ya? Nggak pakai APD. Nggak pakai APD lah ya. Dan tidak ada laporan atau koordinasi dengan PLN, Pak? Tiba-tiba kita dapat digerak ada orang setrum, Pak. Dari warga juga. Polisi yang tiba di lokasi kejadian menyita sejumlah barang bukti berupa sandal yang digunakan bekerja serta kabel. Jasad korban saat ini telah dievakuasi ke rumah sakit. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemuda yang memasuki Masjid Jami Baitur Rahim Jalan Kesumabangsa Tarakan ini langsung mendatangi kotak amal di tengah masjid. Tanpa membuang waktu, ia berusaha membukanya. Pada upaya pertama, ia tidak berhasil. Khawatir aksinya dipergoki jemaah, ia pun memeriksa sekeliling masjid. Setelah beberapa kali berupaya, kotak amal yang penuh dengan uang sumbangan jemaah itu, ia ambil dan dipindahkan ke dalam tas lempangnya. Takmir Masjid menyatakan, pelaku leluasa menguras kotak amal tersebut karena marbot masjid berada di rumah sakit. Itu mudah mandir, cari melihat situasi keadaan aman, nanti balik lagi, muter sana lagi. Penasaran juga buka ini. Karena kuat, memang gemboknya kan. Akhirnya dapat juga dia. Awalnya tidak bisa, Pak ya? Awalnya tidak bisa. Dari penasaran, waktu di JGTV itu kan penasaran bulak, tidak tahu ngambil apa ke belakang, balik lagi. Tapi itu akhirnya yang berapa kali baru bisa dibungkan ini. Itu alatnya dia bawa sendiri atau nyari di sekitar masjid? Itu kelihatannya bawa, memang dari tas pinggan itu keluarkan, itu apa itu namanya? Battle. Battle. Pahat ya, pahat untuk obat matinding itu kan. Pengelola masjid menyatakan, kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Masjid ini kerap menjadi incaran pelaku, karena letaknya di tepi jalan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan, dari Tarakan, Kalimantan Utara. Terbakarnya TPS Wadaya warga Lokbahu Sungai Kunjang Samarinda ini direkam warga Selasa Siang. Mendapat informasi tersebut, petugas Damkar bergerak cepat dan kobaran dipadamkan tidak lama setelahnya. Petugas dari Posko 10 Damkar menyebut api bermula dari bagian belakang TPS dan terus merambat hingga ketumpukan sampah. Ia meyakini kebakaran ini akibat ulah manusia. Kebakaran di sampah, kebukan sampah, di wilayah Lobakung. Wilayah Lobakung ya? Nah, kemungkinan ini dibakar orang kayaknya ini. Posisi api pertama kali terlihat di bagian mana, Bang? Bagian luar bilang. Bagian belakang ya? Iya, bagian belakang. Bagian belakang. Yang terbakar apa itu, Bang? Kalau dilihat dari mana tadi? Sampah dengan rumput juga. Sampah dengan rumput? Iya. Ada kasur atau apa sebagainya, Bang? Tadi, Bang, terlihat? Tidak ada kayaknya. Tidak ada ya? Ya, indikasinya dari rumput luar aja masuk ke dalam. Dari rumput luar masuk ke dalam? Iya. Indikasinya dibakar, Bang, ya? Iya, kayaknya dibakar. Untuk penanganan sendiri berapa lama, Bang? Paling mobil selesai, nih. Mobil selesai, ya? Ya, sini. Iya. TPS Lok Bahu di Jalan Nusiruan Ismail ini merupakan swadaya warga. Lokasi ini dimanfaatkan guna mengatasi kesulitan warga saat membuang sampah. Ketua RT setempat menyatakan lahan yang dimanfaatkan menjadi TPS ini merupakan pinjaman dari pemilik. Jadi alasan untuk membuat TPS sementara ini karena warga kebingungan untuk membuang sampah. Membuang sampah, jadi kalau kedaksa mereka kejauhan dan lagi ada dikenakan biaya lah untuk operasional mereka di sana. Jadi spontanitas kami sama Babin, Pak Sulis berpikirnya kayak apa? Mengatasi, mengatasi supaya keluhan warga ini. Alhamdulillah ada orang yang berbaik hati untuk meminjami lahan ini. Mendapat lokasi pembuangan sampah yang dekat dengan permukiman membuat warga senang. Sebelumnya mereka harus membuang sampah yang lokasinya sangat jauh. TPS ini bagaimana menurut saya? Lebih dekat atau bagaimana? Lebih dekat ya. Kalau yang di sana itu yang resmi atau yang warna bu? Ya, yang sebelah kiri itu kan? Ya. Itu kan dilarang itu ada tuasannya. Ya, sebelumnya kan sebelumnya sudah dilarang. Oh, sebelumnya sudah dilarang. Sekarang sudah dilarang. Sekarang sudah dilarang. Sekarang sudah dilarang, sudah di Tengawang. Tengawang, jauh ya? Jauh. Jauh banget. Pengalaman kebakaran TPA ini mengharuskan pengelola lebih waspada agar kejadian serupa tidak terulang. Ini dimaksudkan agar kawasan ini tetap rapi sebelum dan setelah sampah-sampah tersebut diangkut ke pembuangan akhir. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarindah. Terima kasih telah menonton.